Dan kalimat Qur'annya indah, dia sedikit sekali tidur, dia sedikit tidur, sedikit tidur Saya sering katakan, kalau Qur'an hadis mengungkap sebuah istilah Anda jangan kurangi, jangan tambahkan istilahnya, maka akan keluar dari maknanya Dikurangi, anda tidak amalkan, ditambah, maka keliru pemanahannya Kata Qur'an, kalau ingin masuk taman surga, sedikit tidur Anda tambahkan, sedikit, sedikit tidur Qur'an surah 75 ayat 22 sampai dengan 23 Ada orang-orang yang wajahnya berbinar-binar saat di surga Bukan karena masuk surga ya, tapi ayat 23 Alhamdulillah 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 Adhaniyat ayat 15 Sungguh Sebagian dari orang taqwa Akan ada yang tinggal di taman-taman surga Masya Allah Taman Mengalir sungai-sungai yang sangat indah Jannatin wa'uyun Bukan cuma surga, dekat dengan tamannya Anda kalau tinggal di satu komplek Bukankah yang paling indah yang dekat dengan taman? Menikmati airnya, mengalirnya Bunganya, segalanya, buahnya Masya Allah begitu keluar Lihat buahnya, lihat tamannya Taduh ada sungainya Taman surga Apa keunggulannya? Bukan cuma tinggal di tempat yang indah itu Tapi dia langsung mendapatkan kenikmatan Langsung dari Rabbim Nanti saya kasih bocoran sedikit ya Sebetulnya ini rahasia diantara kita Tapi gak apa-apa lah saya sampaikan Lihat baik-baik Di surga itu Ada gambaran di Quran Bila anda masuk ke surga Itu paling minimal Dan gantengnya seperti mutiara yang berkilauan Tak pernah nampak saat di dunia Tak pernah didengar kisah sebelumnya Bahkan kata Nabi Anda melamunkan sekarang Gak seperti lamunan anda Jangan dikiaskan Jauh bedanya Wajahnya seperti mutiara yang berkilau-kilau Dia membawa gelas-gelas Dengan untayan yang indah gemerlap Lapisannya emas Ada mutiara-mutiara Yang senyumnya menawan Tak terlukiskan Anda bayangkan sekarang Gak seperti itu Indah Itu baru yang standar Tapi ini Yang ini lain Mereka langsung mendapatkan Segala kenikmatan surga Dari Allah SWT Rabbnya langsung Dan tak terlukiskan Kesaking indahnya Luar biasa Wajah penghuni surga ini Memancarkan cahaya Yang begitu luar biasa Cahaya yang tak terlukiskan Itu disebut dengan Nazir Pakai wa Quran surah 75 Ayat 22 sampai dengan 23 Wujuhu yawma idhin nazirah Ada orang-orang yang Wajahnya berbinar-binar Saat di surga nanti Bukan karena masuk surga Tapi ayat 23 Ila rabbiha nazirah Rabb 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 itu yang merawat Yang memperhatikan Memberikan kecukupan Menyembuhkan saat sakit Segalanya Rabb 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 Pada saat di dunia Dia tidak dilihat Nampak dalam penglihatan kita Tapi saat di akhirat Tiba-tiba Ada golongan yang langsung Diperkenankan Melihat Allah tanpa hijab Berbinara Segalanya Dimana dia salah satu surganya Taman surga Apa amalannya Ayat 17 Sambungkan dulu Ayat 16 Mereka itu saat di dunia Adalah orang-orang yang Ihsan Jadi sifat ibadahnya Bukan cuma ibadah Tapi punya sifat Ihsan Apa amalan orang Ihsan ini Ayat 17 Mereka itu Sedikit tidurnya Sering menghidupkan Ibadah malamnya Sedikit tidurnya Sering menghidupkan Ibadah malamnya Kalau anda Bisa menghidupkan malam Dan kalau sudah disebutkan Ibadah malam Hampir seluruh hadis Menunjuk pada masalah Solat malam Silahkan cek Seluruh hadis Hampir umumnya Umumnya Ketika menyebutkan ibadah malam Maka pada umumnya Akan menunjuk pada Solat-solat malam Maka ahli taman surga ini Yang mendapat kemuliaan Mendapat anugah terbesar Salah satunya adalah Amalannya Dia sering menghidupkan malam Dan kalimat Qur'annya indah Dia sedikit sekali tidur Sedikit tidur Sedikit tidur Saya sering katakan Kalau Qur'an hadis Mengungkap sebuah istilah Anda jangan kurangi Jangan tambahkan istilahnya Maka akan keluar dari maknanya Dikurangi Anda tidak amalkan Ditambah Maka keliru Pemaknaannya Kata Qur'an Kalau ingin masuk taman surga Sedikit tidur Anda tambahkan Sedikit-sedikit tidur Angli ibadah sedikit makan Anda tambahkan Sedikit-sedikit Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!